Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RCQ Nah, akhirnya kita tiba di penghujung tahun 2020 Dan disini saya akan membuat konten terakhir di tahun 2020 ini guys Tapi saya tidak akan unboxing drone ataupun mereview menerbangkan drone Tapi saya disini akan membuat video yang konsepnya itu apa ya Kalau saya kemarin itu buat konsep yaitu drone award 2020 Nah, tapi tentu saja itu tidak objektif karena mengandung pendapat pribadi saya disini Jadi saya ganti bukan drone award tapi drone terbaik 2020 versi vlog RCQ Nah, jadi disini nanti saya akan membagikan pengalaman saya Bagaimana saya menerbangkan drone di channel vlog RCQ ini Dan akan saya pilih kurang lebih ada 5 drone yang saya pandang menjadi drone yang terbaik di 2020 Tentu saja versi vlog RCQ Nah, meskipun tidak objektif tapi ini juga bisa kalian gunakan referensi Untuk membeli drone di tahun 2021 nanti ya Meski tahun itu pasti ada drone model baru ya Tapi tidak salah jika kalian akan membeli drone yang sudah saya pilih menjadi drone terbaik versi vlog RCQ di tahun 2021 nanti Oke, namun sebelum mulai seperti biasa guys Jika kalian baru datang di channel ini Selamat datang di channel vlog RCQ Di mana kalian akan menemukan konten mengenai drone hampir setiap hari Tapi kenyatanya sekarang enggak ya Tapi yang jelas kalian akan menemukan konten tentang drone Baik itu unboxing, review, konten menarik lainnya Baik tentang drone maupun nanti ada sedikit konten yang tidak tentang drone Jadi, selamat datang dan semoga kalian enjoy di channel vlog RCQ Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai Oke, yang pertama Menurut saya drone yang layak kalian beli atau terbaik menurut vlog RCQ disini adalah drone KY601S Nah, ciri khas atau keunikan dari drone KY601S ini Dia memiliki led yang mengelilingi bodinya sekitar 11 led Di mana yang empat ada di sisi kiri dan kanan Dan yang tiga itu di depan Lednya juga lumayan terang dan membantu kita untuk mengendalikan drone Supaya tahu arah dronenya itu mana dan kepalanya itu di mana Terus yang kedua disini dia memiliki aksesoris kaki Dan uniknya letaknya itu tidak di samping kiri kanan Tapi kakinya itu dipasang di depan dan di belakang Jadi agak beda dari drone yang lain dan ini juga menjadi keunikan dan ciri khas dari drone tersebut Nah, setelah itu dia memiliki keunikan lagi yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu lampu yang bisa dihidupkan dan dimatikan Jadi bisa kalian terbangkan sesuai selera kalian Nah, nilai plus dari drone ini adalah packagingnya memakai styrofoam yang keras Dan dibalut dengan kartus brandingnya Nah, kalau biasanya kan drone itu kalau sudah styrofoam Dia styrofoam saja tidak ada merknya Kalau sudah dikasih kardus yang ada brandingnya Ya kardus saja Mungkin nanti plastik untuk plastik yang keras itu ya Untuk menampung dronenya Tapi kalau drone kayak 601S ini tidak guys Jadi dia sudah dipackaging dengan styrofoam yang keras Tapi masih dimasukkan lagi ke kardus yang ada brandingnya Nah, jadi ini nilai plus juga Dengan drone yang harganya Rp450.000-Rp600.000 Dia brandingnya lumayan niat Atau packagingnya lumayan niat Nah, yang kedua nilai plusnya tadi yang sudah saya sebutkan Ada penutup propellernya Atau penutup boot propellernya Terus ini pendapat pribadi saya ya Jika dipasang pelindung Akan terlihat lebih besar Karena saya suka drone besar Jadi dia semakin lebar Dan kalau diterbangkan agak tinggi itu masih kelihatan Enggak, kelip-kelip seperti itu Nah, terus auto landingnya halus Dan juga tekstur trotolnya itu bergerigi Jadi jika kalian lihat Di situ trotol kiri-kanan itu ada bergerigi dan lebar Itu memudahkan kita untuk mengendalikan Jadi enggak licin Enggak selip-selip gitu Dan kita jadi lebih fokus untuk mengendalikan drone-nya Di balik nilai plusnya pasti ada nilai kekurangannya Yaitu yang pertama Kalau kalian ingin melihat FPV-nya lewat handphone Kalian akan memasang handphone kalian di transmitter-nya Nah, pemasangan itu kalian harus mengganjal HP kalian di transmitter Karena Oh my god Bentuknya itu seperti U Nah, itu nanti akan memencet tombol yang ada di handphone kalian Kalau saya biasanya kepencetnya itu tombol hidup matinya HP Jadi itu mengganggu kita Nah, itu minus yang pertama Dan yang kedua Jika kalian ingin mengadjustment kameranya di drone-nya itu guys Dia akan cenderung ke bawah terus Entah kenapa kok seperti itu Tapi saya mengansumsikan Karena disitu ada kabelnya yang mentok kena body drone Sehingga kalau dinaikkan dia tetap bungkuk-bungkuk gitu Tetap hadap ke bawah Karena kabelnya dia berbenturan dengan body drone Dan yang ketiga Holdernya itu sangat plastik Kemarin remote-nya pernah jatuh sekali ya Dan langsung pecah di satu sisinya gitu guys Kalau kalian lihat video saya dengan detail Ketika saya mencoba mencet-mencet Itu ya holdernya Dia yang satu itu sudah masuk gitu Karena itu sudah pecah Nah, itu jadi kalian harus berhati-hati Dalam merawat transmitter-nya Setelah itu remote-nya licin Padahal teksturnya itu sudah ber Sudah kasar ya Sudah kayak jeruk-puli jeruk gitu di bawahnya Tapi tetap licin Sudah beberapa kali jatuh Saya pegang Dan selanjutnya itu ada tempat baut ditutup baterai Tapi tidak Kita itu tidak dapat bautnya Jadi buat apa kalau ada tempat baut ditutup baterai transmitter Tapi kita tidak dapat baut Ya mungkin kita suruh beli sendiri Tapi menurut saya itu adalah kekurangan yang harus dihilangkan Selanjutnya nilai minusnya adalah Ini pendapat pribadi saya Itu tempat dinamonya terlalu besar guys Jadi tidak seimbang dengan bodinya KY601S ini memiliki bodi yang slim Tapi dia memiliki tempat dinamo yang besar Jadi seperti dia itu Ada pemberatnya di kiri kanannya Dan itu tidak proporsional dipandang Tapi kalau ini pendapat pribadi saya Ada yang suka kelihatan kakinya besar Tapi kalau saya pribadi tidak suka Kalau terlihat dinamonya itu Atau tempat dinamonya itu Kelihatan lebih besar Setelah itu sayangnya dia belum optical flow Dan juga kameranya sangat jelo Jadi tidak cocok Untuk kalian yang pengen merekam kegiatan sehari-hari Ya meski drone mainan itu Kameranya tidak bisa dikatakan bagus Tapi ini Jauh tidak bisa dikatakan bagus Oke itu drone pertama Drone terbaik menurut vlog RC Kita lanjut Drone kedua Drone terbaik 2020 menurut vlog RC Adalah drone SG700D Oke dan keunikannya ini pendapat pribadi saya Adalah turn on transmitternya itu unik Nah jadi ketika kalian ingin menghidupkan transmitter Kalian harus mengokang transmitternya Jadi dibuka gitu dia baru on Jadi itu menurut saya adalah keunikan dari drone ini Tapi sebelum kita menuju ke unikannya Nah kita lihat lebih dekat dari drone SG700D ini Drone ini memiliki bodi yang sangat besar Terkesan kuat dan meyakinkan Setelah itu dia dipadukan dengan beratnya yang ideal Dengan bodinya itu Karena ada drone yang tidak ideal Yaitu drone nya ini Drone ini tidak ideal guys Karena dia itu besar Tapi ampang Jadi enteng Sehingga dia kalau diterbangkan Apalagi ketika manuver Itu dia ngeleang Dan keunikan yang kedua Yaitu adalah Kameranya memiliki stabilizer Nah sangat jarang Drone di harga 500-700 ribu ini Memiliki stabilizer nya Meski nanti ada tapi nya Dan ini keunikan selanjutnya Atau mungkin bisa juga masuk ke poin plus nya ya Nah drone ini jika tidak segera dikoneksikan dengan transmitter Maupun remote yang ada di android Drone ini akan otomatis mati guys Nah ini keunikan dia dan juga masuk ke plus menurut saya ya Karena bisa menghemat baterai Dan lanjut ke nilai minus nya Nilai minus dari drone ini adalah Remote nya Yep Remote nya ini sama dengan remote drone SG106 Sehingga kita tidak memiliki experience berbeda Ketika menerbangkannya Karena fiturnya juga kurang lebih sama Jadi ya ketika kita buka Unboxing melihat remote nya Ya sudah pernah Itu kalau yang sudah punya drone SG106 ya Kalau yang belum itu tidak akan jadi masalah Dan yang kedua ini yang sangat mengganggu Di drone SG700D Yaitu suara dinamonya berisik banget guys Dia langsung hovering Dan hovering nya ini lumayan bagus Dia stabil Tapi dinamonya terdengar agak kasar ya Sudah pernah saya coba kasih minyak ya Atau oli kok minyak Itu tetap berisik aja Jadi itu sangat mengganggu Kenyamanan kita ketika Mengoperasikan drone ini Apalagi kalau malam hari Kita pengen menerbangkannya Itu sangat mengganggu Delinga kita dan mungkin tetangga kita Itu yang kedua Dan yang ketiga Aplikasinya ini memiliki ukuran Yang sangat besar guys Yaitu kalau tidak salah Triple Z ya itu aplikasinya Kalau salah mohon koreksi di kolom komentar Dia memiliki ukuran 222 MB Itu sudah beserta datanya Yang selanjutnya Minus yang selanjutnya adalah Flipnya hanya dua arah Dan yang terakhir Stabilizernya tidak berfungsi Yap Dia hanya meng-zoom kamera dari drone tersebut Akhirnya dia nge-crop Terlalu banyak juga nge-cropnya Tapi malah tidak maksimal Dan jadinya footage-nya itu jelek Dan nilai plus Dari drone ini adalah Softbox-nya bagus Dan bercorak Karena kalau biasanya Seperti drone E68 Drone E99 Itu nanti Softbox-nya adalah Polosan Hitam polos Tapi kalau ini ada pilihannya Ada yang hitam polos Ada yang bercorak Dan saya pilih yang bercorak Dan itu lumayan bagus Dan softbox-nya itu pokok Meski dia softbox Tapi dia Softbox terkokoh Dari softbox yang pernah saya punyai Dari drone-drone yang sudah saya unboxing Dan juga Lampunya atau led-nya itu jelas banget guys Karena Dia mungkin drone-nya besar Jadi led-nya juga Berukuran besar Setelah itu Posisi dari led-nya itu Ada di bawah dari dinamo Jadi miring begini Sehingga kalau kita menerbangkan drone ini Di malam hari Kita akan terbantu dengan led-nya Jadi orientasinya sudah jelas Dan kita tidak ragu dan tidak takut Untuk menerbangkan drone ini Di malam hari Dan ini yang sangat spesial Dari drone SG700D ini Dan ini juga yang menjadikan Salah satu alasan Mengapa drone ini menjadi drone favorit saya Di tahun 2020 Yaitu adalah hasil kamera Sangat-sangat bagus guys Baik hasil video Hasil foto maupun FPV-nya Dia sangat jelas Sangat tidak jelo Ini adalah drone yang saya rekomendasikan Untuk kalian Jika kalian mencari footage yang bagus Nilai plus selanjutnya adalah FPV dari drone ini Sangat stabil Dengan jarak yang cukup jauh guys Ini jangan ditiru Tapi sudah saya coba Drone ini sudah saya terbangkan Jaraknya lebih dari 50 meter Dan FPV-nya sangat stabil Dan ketinggian juga sudah pernah saya coba Di ketinggian 20 meter lebih FPV-nya juga sangat stabil Ini jarang dimiliki drone lain Atau lebih spesifiknya Drone yang sudah saya coba Itu tidak ada yang sampai FPV 50 meter dan juga 20 meter Ini menjadi drone yang memiliki FPV terlancar Yang sudah vlog RZQ review Setelah itu Hasil kameranya juga lumayan terlihat Di malam hari Jadi ini Bagus untuk kalian yang mencari footage Pagi dan malam hari Oke ini adalah drone kedua Dari vlog RZQ Kita lanjut Drone ketiga Oke dan drone ketiga versi vlog RZQ Yang terbaik tahun 2020 adalah Drone Falcon Jika kita melihat drone ini lebih dekat Maka kalian akan menemukan Bentuk drone yang sangat modern Dan berbeda dari 3 drone sebelumnya Dipalut dengan warna putih dan aksen emas Drone ini menjadi tampak lebih elegan Meskipun ada sih yang menjual warna hitam Tapi kalau kalian beli yang putih dan beraksen emas Itu tampak lebih bagus Nah drone ini tampil sangat beda Itu karena di bagian kepalanya Atau bagian kameranya itu berbentuk agresif Dan beda dari yang lain Oke keunikan dari drone ini Terletak yang pertama itu pada remote-nya Atau transmitternya Transmitternya berbeza dari yang lain Dan berbentuk seperti stick PS Nah ini memberikan kalian experience yang berbeda Ketika menerbangkan drone Dan yang kedua ketika drone ini dilipat Maka bentuknya akan semakin mungil guys Dia ukurannya ke pangkas setengah Dari ketika dia di folding Yaitu menjadi sekitar 13 x 11 x 4,5 cm Jadi dia semakin kecil Dan itu membuat dia mudah untuk dibawa kemana-mana Alias mobile Terus keunikan yang ketiga Nah jika tombol speed itu biasanya ada di sini ya Dan juga flip ada di sini gitu Dia ada di throttle-nya Jadi speednya itu ada di throttle kiri Ditekan untuk flipnya itu ada di sebelah kanan Jadi ditekan seperti itu Nah sekali lagi ini menjadikan Drone ini tampil beda Dan memiliki experience yang lebih ketika kalian menerbangkan dronenya Nilai plus dari trend ini adalah Ada gebus di holdernya HP Jadi HP kalian menjadi lebih aman Terus yang kedua Meski lengan dia kecil Atau apa namanya itu ya Lengannya itu kecil ya Tapi dia buildnya keras guys Dia kuat Sehingga kita sedikit tidak takut Untuk resiko patah ketika menabrak Terus yang ketiga Perpaduan warna putih dan emasnya Membuat tampak elegan Nilai plus yang keempat Yang keempat adalah di remote androidnya Dia memiliki 4 mode remote Jadi bisa kalian sesuaikan Menurut gaya penerbangan drone kalian Terus yang kelima Optical flow-nya sangat berfungsi guys Dia sangat stabil Terus selanjutnya adalah Remote-nya memberi eksperimen yang berbeda Atau experience yang berbeda ketika kalian menerbangkan drone Itu adalah nilai plus dari drone Falcon ini Sedangkan nilai minusnya adalah Material bodinya itu plastik banget Kalau tangannya kuat atau lengannya kuat Tapi bodinya itu plastik banget Jika dipencet itu kayak gembus-gembus Dan yang kedua Dia memiliki klaim bahwa FPV-nya bisa mencapai 35 meter Tapi setelah saya coba tidak ada 15 meter FPV-nya itu sudah goyah Atau apa namanya lemot Jadi tidak bisa kalian gunakan FPV-nya terlalu jauh Minus selanjutnya adalah Dia memiliki tombol Dua tombol yang berdampingan Itu tidak ada skatnya guys Jadi menjadi satu tombol Sedangkan di satu tombol ini memiliki dua fungsi Sehingga terkesan satu tombol memiliki empat fungsi Dan itu tidak bagus untuk pemula Akan membingungkan untuk pemula Apalagi biasanya kalau pemula menerbangkan drone itu Dia guboh atau panik ya Jadi nanti takutnya salah pencet Terus selanjutnya ada fitur master mode Jadi fitur master mode itu Di drone-drone hari itu fitur follow me Jadi dia memiliki fitur follow me Tapi sayangnya tidak berfungsi Dia hanya berfungsinya jika ada pada depan gini Terus kita jalan Dia itu ngetotne tapi terlalu banter Dan sayangnya dia tidak bisa belok Kegi atau ke kanan Itu yang sangat disayangkan Terus kameranya jelas serasa 4K Cuman sayang masih ada jelonya Sangat disayangkan Kalau seandainya tidak ada jelonya Ini adalah kamera terbagus Melewati SG700D Dan minus yang selanjutnya adalah Dia meski stabil Tapi kadang dronenya itu goyang Ketika hovering Jadi dia benar stabil ya Dia tidak begini-begini Kiri kanan Tapi dia getar Nah itu entah kenapa Saya juga tidak tahu apa penyebabnya Yang jelas itu minusnya Tapi jika kalian pengen punya drone yang beda dari yang lain Baik dari segi bentuk Experience maupun remote-nya Nah drone ini menjadi salah satu pilihan kalian Di rentan angka Rp450.000 sampai Rp900.000 Itu drone forward Kita lanjut Drone yang ke Keempat Dan drone yang keempat adalah Drone yang baru saja kita unboxing dan review kemarin Yaitu adalah drone E99 Pro 2 Nah drone ini seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya Jadi saya tidak begitu banyak mengulas disini Jika kalian ingin mengenai lebih dekat Maka kalian akan melihat drone ini Mengusung tema Chrome Mavic Pro 2 Dan menurut saya sangat berhasil Karena ya benar-benar mirip Cuman sayangnya build-nya terlalu plastik Nah drone ini memiliki plus Mudah dikendalikan dengan remote yang ada di Android Sangat stabil dan juga berhasil mengusung konsep Dari drone itu sendiri Yaitu cloning Mavic Pro 2 Setelah itu optical flow-nya sudah 4K Dan optical flow-nya benar-benar kualitasnya 4K Kan biasanya ada yang ngeklaim 4K 1080 tapi ternyata kayak 720 Nah dan ini dia benar-benar optical flow-nya 4K Minusnya disini saya catat cuman 2 Yaitu build-nya sangat terasa plastik Dan yang kedua HP harus diganjal ketika mau Memasangnya di transmitter Dan itu saja mungkin karena kita baru bahas Kalian bisa lihat langsung videonya Dan ini adalah drone terakhir yang berukuran besar Drone terbaik tahun 2020 menurut vlog RC-ku Dan kita menuju drone terakhir ini adalah drone mini Yang menurut vlog RC-ku drone mini terbaik di tahun 2020 Yang mudah dikendalikan dan menyenangkan Apa itu kita langsung saja menuju drone mini ini Dan drone mini terbaik versi vlog RC-ku tahun 2020 adalah JGRC Taichi atau JGRC H56 Drone ini memiliki box yang bagus berwarna biru dan berwarna hitam kombinasi Sehingga drone ini atau boxnya itu dilihat menyenangkan Dan drone ini mengusung konsep ala-ala Jepang Dan dia cukup berhasil ketika mengusung konsep tersebut Baik dari segi boxnya maupun dronenya sendiri Karena di boxnya itu ada gambar dronenya di sketsa ala-ala Jepang gitu Dan bentuk dronenya juga sangat bagus Seperti menggambarkan Jepang-Jepang gitu lah pokoknya Plus dari drone ini adalah packaging ada kawat di dronenya Supaya tidak kocak dronenya Ini cukup bagus mengenal dia itu hanya drone mini Tapi produksernya care dengan kekocakan yang ada di box Karena biasanya ketika saya beli drone itu sampai di rumah di unboxing Ternyata morat marit alias perantakan Tapi dia memiliki kawat sehingga aman tidak kocak Setelah itu buildnya solid, handlingnya mantap Dan modelnya bagus sesuai konsep Dan fitur yang dihike like di drone Taichi ini berhasil Yaitu infrared dan juga shake Shake and fly Jadi dua fitur itu berhasil dikusung dan berhasil digunakan secara nyaman Tapi di sisi lain pasti ada minusnya yaitu tidak ada kamera Baterai cuma bertahan 7 menit padahal drone ini sangat asik dimainkan ya kalau lebih dari itu Dan charging timenya terlalu lama karena hanya terbang selama 7 menit tapi chargingnya 80-100 menit Itu menguras waktu dan yang ketiga atau selanjutnya adalah salah satu sisi di sensor eh salah satu sensor di sisi drone itu sulit terdeteksi karena terbentur dengan bodi drone nya karena dia kan lancip gitu dan yang minus terakhir adalah tentu saja sudah habis ternyata itu saat-saat saya berbohong Oke guys mungkin sampai disini dulu ya drone award tahun 2020 atau drone terbaik tahun 2020 versi vlog RCQ Bagaimana menurut kalian? Kalian yang setuju atau tidak bisa komen di bawah Dan jika kalian punya salah satu drone yang disebutkan di vlog RCQ ini silahkan komen dan kasih pendapat pribadi tentang drone itu oke Ada suara azan berarti saya harus mengakhiri video kali ini guys Selamat menjalankan tahun baru 2021 semoga tahun tersebut menjadikan kalian lebih baik dan menjadikan kehidupan kalian seru Selalulah bermain drone dan melihat video drone di channel vlog RCQ oke Sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan like dan like video eh Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like semua video yang ada di vlog RCQ Selamat tahun baru 2021 dan ciao Sampai jumpa di video selanjutnya